Untuk menumbuhkan skill dan kemandiran siswa, TK Islam Az-Zahra yang berlokasi di Telanai Pura menggelar pembelajaran finger painting. Rutinitas tersebut dilakukan setiap usai sholat duha. Finger painting atau melukis menggunakan jari merupakan salah satu kegiatan yang digelar TK Islam Az-Zahra, guna mengajarkan siswa terbiasa berimajinasi, tekstur, seni, warna, dan kreativitas. Tampak siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran finger painting ini, dengan bahan yang disediakan seperti cat air, pewarna-warni yang diaplikasikan pada kertas HVS, membuat pembelajaran ini kian menyenangkan. Siswa secara mandiri melakukan finger painting dengan imajinasi dan skillnya masing-masing. Setelah finger painting selesai, hasil karya siswa dijemur di bawah sinar matahari selama 5 menit. Kepala TK Islam Az-Zahra, Karina mengatakan, finger painting bertujuan agar siswa bereksplorasi dan menghasilkan karya dengan fisik monitoriknya, yakni jari. Sama seperti hari ini, kami melakukan kegiatan finger painting. Jadi, finger painting itu anak-anak bermain dengan jarinya, melukis dengan jarinya, anak bereksplorasi dengan jarinya, anak berkarya dengan jarinya. Bagaimana anak bisa menciptakan hasil karya dengan jarinya? Itu yang pertama dari hasil karya. Yang kedua, dari fisik motoriknya, dia akan bergerak melakukan motorik halus tangannya. Misalnya kegiatan yang menerapkan tentang kemandirian anak. Misalnya anak-anak bisa berkarya tanpa bantuan berguru. Kayak finger painting ini contohnya, buburu tidak memiliki jari tangan-tangan anak-anaknya, tetapi cukup memberi contoh. Anak-anak meniru gerakan tangan buburu. Anak dari hasil karya yang bisa dilihat nanti, itu hasil karya ini berbeda-beda. Karena setiap jari-jari anak itu menciptakan hasil karya yang berbeda. Terima kasih telah menonton!